Oke, nah untuk hari ini kita masih membahas tentang listrik dinamis ya Listrik DC Apa namanya? Untuk pada kesempatan kali ini Om Pejo akan menyampaikan atau sedikit berbagi ilmu Atau sedikit berbagi materi Mengenai suboko bahasan ini rangkaian listrik Atau kita sebutnya poin ininya adalah gaya gerak listrik Atau kita sebutnya GGL Gitu kan ya Apa sih om GGL itu? Nah GGL, gaya gerak listrik Nah ini setelahnya saya sudah ilustrasikan Ada sebuah rangkaian listrik kayak gini aja ya Nah disini ada sebuah hambatan R Kemudian dihubungkan pada sebuah baterai Yang nilai GGLnya sebesar E Nah kemudian baterainya dia mempunyai hambatan dalam sebesar R kecil Gitu kan ya Kalau misalkan baterai dihubungkan sama hambatan Maka timbul yang namanya arus listrik Nah itu ada sebesar I Nanti kita list deh Ada beberapa besaran yang akan kita bahas untuk gambar yang seperti ini Oke yuk kita bahas satu persatu Yang kita sebut tadi apa? GGL gitu kan ya Apa sih om GGL itu? Kita list Oke GGL Gaya gerak listrik Nah yang namanya GGL ini simbolnya angka 3 kebalik Atau AIN gitu kan ya Oke AIN ada GHOIN gitu kan ya Oke sip Itu mah belajar bahasa Arab ya om Oke sip Yang namanya GGL gini Nah kalau kamu punya baterai Nah ini bayangin nih bayangin nih Kamu punya sebuah baterai Nah baterai nih ada baterai Oke tuh ada baterai Misalkan kamu punya baterai Merknya X Y Z gitu ya Nah biar gak ketukur sama sirup Gak ketukur sama kecap Nah gitu kan ya Apa emang maksudnya om? Itu kecap Makan ada kecap Ada batu baterai Ada sirup Itu nama satu merk ya Kita simbolkan X, Y, Z aja ya Nah ini GGL nih Nah maksudnya GGL itu gimana om? Yang kamu kenal Kalau misalkan kamu punya baterai Pasti disana Tertulis misalkan ini mayang Misalkan disitu 1,5 volt Nah itulah yang dimaksud dengan GGL Artinya nilai yang tertera pada baterai Atau yang namanya GGL itu Sederhananya adalah Tegangan gitu kan ya Nah ini tegangan Sama-sama tegangan Dalam keadaan rangkaiannya terbuka Nah ada tegangan Pada saat aja ya gitu ya Pada saat Rangkaiannya Terbuka Atau bahasa lainnya Tegangan ketika Tidak mengalirkan arus listrik Kenapa tidak mengalirkan arus listrik? Ya karena rangkaiannya terbuka Kalau terbuka berarti Nggak bakal ada arus yang mengalir Artinya kan disini Nggak ada penghubungnya tuh ya Artinya rangkaian terbuka Itulah yang kita sebut GGL Oke Oke Ntar temannya GGL itu ada Kamu kenal Tegangan Jepit Oke Apalagi itu om Tegangan Jepit Oke Tegangan Jepit istilahnya ya Oke Tegangan Jepit Nah bukan sandal Jepit Oke Kalau untuk di gambar ini Tegangan Jepit itu Kita simulkan VAB gitu ya Atau V boleh VAB boleh Apa sih om yang dimaksud dengan Tegangan Jepit Nah Kalau tegangan Jepit Kebalikannya Kebalikan dari GGL Kalau GGL gini Berarti tegangan Jepit gitu Bukan gitu Maksudnya Maksudnya Kebalikan Kalau tadi Tegangan Tegangan Dan catatan Dan catatan aja Ini Catatan Catatan Oke Nilai tegangan Jepit Pasti lebih Betul Nilainya itu Lebih kecil Dari pada GGL Logo kenapa om Artinya gini Kalau kamu beli Baterai Kan tertulis Di sana Itu 1,5 Volt Nah Misalkan kamu ukur nih Menggunakan Voltmeter Ternyata Yang terbacanya itu Pasti Kurang dari 1,5 Berarti Nilai tegangan Jepit Itu Nilainya kurang dari GGL Kenapa om bisa berkurang Karena disini ada Hambatan Dalamnya Artinya di dalam Baterai juga Terdapat Hambatan Yang menyebabkan Nilainya Berkurang Dari Semula Oke Nah itu ada GGL Ada tegangan Jepit Oh kalau begitu Kalau begitu apa om Kalau begitu Ya tadi Ada tegangan yang Hilang kan ya Oke Ini ada tegangan yang Hilang Oke Tegangan yang Hilang Oke Berarti tegangan yang hilang Berarti kita simulkan V H aja ya V yang hilang Atau ada yang Hinggulkan huruf U Boleh itu ya Kita simulkan V H aja deh Sesuai dengan Apa namanya Kalimatnya V Hilang gitu ya Nah nilainya ya Ya GGL Dikurangi dengan tegangan Cepitnya Itulah tegangan yang Hilang Artinya kan awalnya Misalkan 1,5 Pas diukur 1,3 Misalkan Berarti yang hilangnya Ya 0,2 Gitu aja Gampangnya Ya Otri Otri Itu beberapa Besaran yang Kita list dulu Dari sebuah Gambar ini Nah biasanya Pertanyaan berikutnya Itu Karena rangkaian itu Tertutup Berarti ada yang namanya Kuat arus Yang mengalirkan ya Oke Kuat arus Yang mengalir Pada rangkaian tersebut Nilainya apa Ya gampang sekali Ingat Masih ingat Hukum om Apa ya om Om itu Sukanya yang V Oke berarti Kalau nyari kuat arus Berarti kan V dibagi R awalnya Oke Namun Karena V nya Baterainya itu Diwakilin sama GGR Berarti tinggal ganti V nya diganti E Karena E itu Atau GGR itu sama aja Dengan tegangan Berarti dibagi R Ingat nih Oke ingat apa om Kan disini ada R luar Ada R dalam Berarti harus diapain Betul Harus ditambahin Nah itulah Nilai kuat arus Yang mengalir Dalam suatu Rangkaian listrik Ketika dihubungkan Pada Hambatan luar Dan ada hambatan Dalamnya Oke Nah ini persamaan Umumnya Gitu kan ya Persamaan umum Artinya dari persamaan ini Kamu bisa Mecah-mecahin Sendiri Gitu kan ya Oke coba kita Pecahin yuk Satu persatu Kalau misalkan Pura-pura aja Ini mah ya Pura-pura I itu kan E Dibagi R Plus R Kecil Gitu kan ya Kalau misalkan E gini Boleh gak Berarti Kalau nyari E Gimana coba Betul Berarti kan I Kali R Plus R Gitu kan ya Atau misalkan Pura-pura lagi I Misalkan Kali R Ditambah R Kecil Gitu kan ya Atau nilainya sama dengan I Kali R Ditambah siapa Betul I dikali R Kecil 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 Itulah nilai G G L Tuh kan Sekarang udah tau Kamu tau Apa nih om Nah ini yang kita sebut apa nih Tadi Batu G G L Oke Sekarang yang ini Kita sebut apa yuk I kali R Nah ini yang kita sebut Tegangan Jepit Itulah P A B Oke Terus yang ini apa om Betul sekali Inilah tegangan yang Hilang Coba kamu Kamu apain Kamu Kamu sama biru deh om Tanda sama biru Kamu hubungkan nih si Persamaan yang ini Nah saya kotakin dulu Saya kotakin dulu Biar apa om Biar Nggak kemana-mana Oke Nih Kalau kamu hubungkan dengan persamaan yang tadi Oke Tegangan yang hilang itu kan E Min V A B Berarti kalau E Berarti V A B plus Tegangan yang Hilang Tuh kan sama aja Tuh hubungannya Sep Nah Kalau sama berarti dikasih Tanda Cinta Oke Gini-gini Artinya kan E Tegangan yang hilang itu kan I kali R gitu kan ya Artinya tegangan yang hilang itu Gampangnya Kuat arus Dikali R nya R Kecil Kalau tegangan jepit Itu kuat arus Dikali Hambatan Luar R yang Gede Itulah Bedanya GGL Tegangan jepit Sama tegangan yang Hilang Jadi itu Persamaannya Boleh kamu Otrak Atrek Otrak Atrek Bahasa mana itu Otrak Atrek Artinya Hanya bermain Bermain Persamaan Fisika Atau persamaan Yang sudah Kamu kenal Satu Misalkan Artinya persamaan yang lainnya Boleh kamu Turunkan sendiri Itulah Asiknya Belajar Fisika Nah Mungkin barangkali Cukup sekian dulu ini Karena gak ada lagi Pembahasan Mengenai GGL Atau gaya gerak Listrik Buat Apa namanya Buat Contoh soalnya Kamu Buka di Lembaran Contoh Soal Next Kamu buka Video tentang Pembahasan Contoh Soalnya Jadi jangan sampai Berhenti dulu Di sini Biar kamu Lebih Memahami Apa yang Om Bajo Sampaikan Materinya Berarti harus Dilatih Contoh Soalnya Yuk Kita Lanjutkan Ke Example Itu Contoh Yuk Assalamualaikum Semoga bermanfaat Ya